Halo selamat malam ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya berada di Masjid Al Akbar Surabaya. Oke, hari ini saya ingin berbagi sedikit tips bagaimana menerbangkan micin atau mikrowoop dengan baik dan benar. Pertama yang perlu di cek ini adalah baterai. Jadi pastikan baterainya sudah di charge dengan full, bisa di cek dengan checker. Jadi ketemunya voltasenya berapa. Nah kalau sudah full berarti dia bisa terbang dengan baik. Jadi jangan coba menerbangkan drone dalam kondisi baterai habis ya. Itu tips pertama. Tips yang kedua, pastikan drone sudah terbinding dengan remote. Jadi kalau drone belum bisa binding, sudah bisa dipastikan drone tidak akan bisa terbang. Oke, yang ketika siapkan Google. Jadi Google ini sudah ada dua lanten, sudah diversity. Kenapa? Di mode diversity supaya sinyalnya lebih kuat. Dan yang di bagian atas ini ada DVR. DVR ini dilengkapi dengan memory. Jadi setiap penerbangan selalu dirakam dengan memory yang ada di DVR. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah ketika kita mengalami jatuh, crash, atau baterai lowbat, lowbat, atau dimana kita untuk mengetahui posisi drone terakhir, kita bisa melakukan pelacakan melalui DVR. Yang berikutnya adalah channel. Jadi untuk memastikan channel kita tidak tabraan dengan channel yang lain. Jadi kita mesti koordinasi dulu kita menggunakan channel berapa. Supaya nanti tidak terjadi double gambar di DVR. Kalau kita double gambarnya dengan channel lain akan sangat berbahaya. sehingga kita tidak akan tahu drone kita berada di mana. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.